Oke bro, kali ini gue mau sharing pengalaman cara memilih laptop untuk software Saya bisa katakan untuk teknisi pemula ya Yang belum tahu spek laptop yang bagus itu seperti apa Yang tepat maksudnya spek minimal Spek minimal untuk oprek Android itu seperti apa Oke Yang pertama minimal RAM 2GB RAM 2GB RAM 1GB bisa, tapi ya ngeden-ngeden gitu dah Oke, yang kedua sistem operasi 64bit 32bit bisa nggak? Bisa Tapi kelemahan sistem operasi 32bit itu Kalau kita upgrade RAM itu hanya mentok di 4GB Tapi walaupun kita upgrade RAMnya menjadi 4GB Yang terbaca pun paling-paling 3,4GB Itu nggak full 4GB Kemudian port USB Itu minimal USB 3.0 Itu untuk kecepatan transfer data Untuk Windows, Windows 7 Windows 7 yang apa? Saya disini menggunakan Windows 7 Ultimate Nah ini dia Saya menggunakan Windows 7 Ultimate Terus Dan kalian lihat RAM-nya cuma 2GB Terus sistem operasi 32bit Untuk prosesor Untuk prosesor 1,7 GHz Ini aja sudah lumayan Ya sudah, ya sudah lumayan lah Ada beberapa aplikasi yang Nggak, nggak, nggak terlalu sempurna ya Seperti MRT Terus Uni Android Tool Kemudian Android Studio Android Studio Patch Ya PAT Patch Android Tool Itu Susah banget untuk kebuka Tapi secara Awam untuk pemula Ini spek-spek Seperti ini sudah Ya Bagus lah Sudah lumayan Kalau kalian punya uang cukup Beli aja yang RAM 4GB ke atas Kemudian Windows-nya Kalau Windows 8 ke atas Bisa ya Tapi sering terkendala Di Apa Driver Signature Gampang sih Tinggal di Disable aja Yang Driver Signature itu Untuk cara disable Driver Signature Sudah saya jelaskan kemarin ya Dan yang pasti Dari kesemua itu Yang tadi saya katakan Namanya laptop baru itu Harus kita install Tools-toolsnya ya Yang pasti Driver Driver ADP Driver ADP Facebook Terus Driver Bass Ya Pokoknya Kita sesuaikan Dengan apa yang kita butuhkan Karena laptop itu Canggih Tapi kalau kita Nggak bisa menggunakan ya Mending Mending Ya Beda settingan Laptop untuk Desain grafis Settingannya sendiri Untuk Software Android Untuk Counter Apa Service-service Settingannya Beda sendiri Seperti itu Jadi nggak bisa Laptop baru Beli Beli baru ya Itu Kita langsung bisa pakai Untuk service Untuk software Itu nggak bisa Kesuali kita belinya Sama tukang service Mungkin sudah Ada beberapa Atau malah sudah Komplit Alat-alatnya Tools-toolsnya ya Oke Itu singkat ya Tips Secara memilih laptop Spek minimal Untuk software Atau untuk Teknisi pemula Oke Sampai jumpa Pada video selanjutnya Wassalam Sub indo by broth3rmax